Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah video kali ini kita mengomongin Galaxy A54 5G HP mid-range yang umurnya tuh panjang. Kayak doi tuh pede gitu ya ngeluarin smartphone-nya dalam jangka waktu 1 tahun ya jadi terbilang sih lumayan panjang ya kalau yang lain kan mungkin kayak setahun 2 kali gitu tapi ini setahun. Nah mengingatin HP-nya tuh 5 jutaan sekarang tuh banyak pemainnya yang punya kelebihan masing-masing. Apakah Galaxy A54 5G ini bisa lebih unggul? Ini dia beberapa alasan kenapa HP ini tuh bisa jadi kandidat terkuat ya tentunya dengan beberapa catatan. Yaudah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Buat teman-teman yang kemarin ngidam Galaxy S23 tapi apalah daya ya THR tuh kepake untuk kebutuhan yang lain gue rasa beli Galaxy A54 5G ini ya udah cukup mendekati tampangnya tapi kalau fitur masih tetap beda ya ya jadi perubahan yang fresh itu ada di bagian desainnya. Sekarang tuh pake model floating camera setelah hampir 2 seri sebelumnya tuh pake model frame yang dibuatnya tuh kayak menyatu dengan bodinya jadi sekarang lebih fresh ya kalau dibandingkan dengan 2 seri sebelumnya. Nampak lebih simple dan dibuat beberapa orang tuh mungkin kayak mirip flagship ya teman-teman ya sah-sah aja, mangga ya karena secara material sendiri yang dipakai tuh udah termasuknya premium pakai kaca gitu kan teman-teman dengan finishing glossy. jadilah emang feel dan genggaman ya terasanya so premium apalagi pilihan warna lime-nya ini aduh ya mandi seger pisan gitu ya jadi ini sebenernya baru dikenalin di Galaxy S23 kemarin terus tiba-tiba dibawalah hadir ke A54 5G tuh kayak sesuatu yang wow Samsung baik bener ya tapi sebenernya selain warna lime ini ada juga pilihan warna lainnya kayak warna hitam, putih dan juga violet nah teman-teman sendiri bakal ngincer yang mana nih? boleh aja tulis ke dalam komentar ya lanjut kita cek ya di sekelilingnya itu teman-teman bisa lihat sendiri yang pasti-pasti aja frame-nya tuh finishing-nya matte dan ini feel-nya tuh jauh lebih ramping daripada Galaxy A34 5G yang sebelum pernah kita cobain paling feeling gaman aja sih yang gue tuh kerasa kayak cukup lebar gitu ya mengingat ini kan rasio tuh agak melebar gitu ya teman-teman udah jadi ciri khas Samsung sebenernya tapi kalau mau yang lebih slim dan juga tipis teman-teman tau lah kemarin kita pernah bahas juga Vivo V27 itu bener-bener kayak seksi parah kalau ini sih balik lagi ke selera teman-teman ya walau begitu ini layarnya maksudnya ukurannya yang pas ya teman-teman kayak enak aja dipegang di tangan pas gitu di handle-nya ya selain itu bagian layar ini yang bener-bener juga ngemanjain mata banget sih secara ya bok, layar seluas 6,4 inch ini tuh pakai Super AMOLED khas Samsung lah yang terasanya tuh vivid terbilangnya nyaman aja gitu dipandengnya terlebih lagi Doi punya punch hole yang mungil gitu ya dengan bezel yang juga tipis walau ya gak setipis dari pada seri sebelumnya sih gue ngerasain ya tapi ini ya bedanya dikit doang kok bener-bener apresiasi sih sama layarnya ini dikasih adaptive preset hingga 120Hz jadinya kan kebutuhan screen tuh ya lebih smooth ya dekat kecerahannya juga terbilangnya cukup tinggi teman-teman hingga 1000Hz gitu jadinya ya untuk aktivitas luar ruangan itu kayak gak ada masalah aman terus kalau buat nonton berlama-lama juga seru ya karena lengkapin dengan dual stereo speaker nih guys jadi ya gak kaleng-kaleng suaranya nice lanjut buat spek yang dibawanya tuh pakai One UI 5.1 berbasis Android 13 dan udah jadi rahasia umum lah ya doi tuh bakal dapat update software hingga 4 kali gitu dan security patch hingga 5 tahun ini sih yang bener-bener kayak jadi point plus gitu ya buat kita tuh kayak mematapkan hati buat meminang smartphone Samsung kayak apa ya dukungannya tuh jangka panjang terlebih lagi UI yang simple kan jadinya lebih enak aja penggunaannya buat memorinya yang gue pegang ini tuh dengan RAM 8GB dan juga ROM itu 128GB terus buat CPU yang dipakai tuh pakai Exynos 1380 dengan score 1 dapat di angka sekian temen-temen ya gue tau sih beberapa orang tuh kayak pasti ngerasa agak gimana gitu ya sama CPU ini berasa kayak kalah pamor gitu ya wajar aja sih tapi ya untuk performa sendiri itu bisa banget diandalin khususnya buat gue yang gak melulu soal nge-game ya untuk kebutuhan literasinya terbilangnya udah lancar kebagian yang juga awesome itu ada bagian kameranya sekarang tuh Samsung ngasih embel-embel nektografi buat kebutuhan foto malamnya yoi jadi doi tuh pede gitu ya buat hasilin foto malam lebih detail dan minim blur ini pengaruh OIC juga sih dan temen-temen bisa lihat langsung beberapa hasil fotonya ya gue sih ngerasa pakai mode autonya aja tuh terbilangnya ya udah cakep kalau pasang tepi nekpotnya emang lebih terhighlight sih bagian bawahnya ini tapi ya kayak awis aman lah pakai autonya aja ini gue sedikit cajarin juga sama hape mid-range yang menurut gue tuh juga jago berkutuhan foto malam ini tuh gue gak ngebandingin ya temen-temen kayak buat sebagai gambaran aja kalau posisi hasil foto si A54 ini tuh dibandingkan dengan hape mid-range lain tuh kayak ginilah itu tadi mode hyperlapse nya terbilangnya cakep ya jadi selain mode hyperlapse berikut beberapa mode kamera yang dibawahnya kalian bisa kreasiin aja sesuai dengan skill kalian gitu dengan kreatif kayak kalian sendiri intinya tuh ini bisa banget ya buat kebutuhan ngulik soal mobile photography nah dan berikut beberapa hasil fotonya di kondisi daylight itu terasanya ya detail ya dan bikin rasa terbilangnya luas paling saturasi warnanya aja sih yang sedikit berani tapi bisa dibilang racikan kayak gini tuh kayak cocok aja ya buat temen-temen yang suka foto terus langsung di upload di social media kayak udah instant banget lah terus kalau kita pakai lensa utrawat ya terbilangnya ya emang agak sedikit beda sih dibandingkan dengan lensa utama terutama pada bagian si warnanya yang lebih strong dan sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Kalo buat kamera depannya terbilangnya detail ya temen-temen Tapi ya gue tuh kayak kurang suka aja gitu sama tone warnanya Yang kadang tuh suka pucat Ya tentu gue sih lebih suka kalo dikasih bumbu gitu ya Ala beauty natural gitu Hai ini dia contoh perekaman kamera depannya Galaxy A54 5G Dan kalo sambil jalan Probi bakal kayak gini ya Untuk hasil videonya Gimana? Scoot apa enggak? Terus aja di kolom komentar ya Guys ini settingannya 4K 30fps ya temen-temen Beda kalian saw ultrawide? Oke Coba kalian saw utama lagi Oke coba sambil jalan ya Kira-kira bakal kayak gimana nih buat hasil videonya Oke Sepertinya sih agak stiget Gonyang sedikit ya Nanti kita bakal cobain pindahin ke yang lensa Eh ke yang settingan 1080p Oke sekarang gue udah ubah ke settingan 1080p 30fps Yang gue yakin bakal lebih smooth Kenapa? Karena disitulah OASnya bakal aktif Main cari aman banget Jadi Inilah untuk hasil videonya Coba kita pindah ke lensa ultrawide ya Wey Semakin lega Jadi kita bisa pindah secara seligus ya Nah guys Kalo ini gue sekalian nyobain Di settingan 1080p 60fps Bakal kayak gini lah kurang nanti ya Ini kalo temen-temen mau settingan buat Apa namanya Atur di IG story misalnya Harusnya sih lebih smooth ya Bakal kayak ginilah hasil videonya Hai Nyobain perekaman kamera Belakangnya A54 Di kondisi Malam hari dan Ini lagi ada di Semarai kok Ya tinggal nyebrang aja Dan kita juga bisa ubah ke lensa ultrawide nya Hasilnya bakal kayak gini Cuma emang agak jomblang ya temen-temen Jadi Baiklah Rekam di settingan Satu aja Cuma nonton hasil videonya Itu setting di 4K Dan sekarang gue cobain 1080p 60fps Kira-kira kayak gimana tuh Oke sih Ada sedikit flare Ya Wajarnya sih Karena lampunya tajem banget Jadi Buat rekaman video malam ya Wah No worry ya Lo mau sambil bukber Kayak ginilah Kurang lebihnya Kalau sambil Settingan di 10-80-60fps Nah gimana buat hasil kameranya Udah kece ya Ketifikat IP67 Juga jadi salah satu fitur killer sih Buat di kelas midrash ini Secara Sudah tahan Air dan debu Dimana kalau temen-temen yang lain kan Kayak mungkin ciplatan aja Kalau ini kayak Lo bikin video Di dalam air juga Ya sah saja Bisa Asalkan di air yang tawar ya bo Dari pembahasan tadi Udah berasa ya Kalau Galaxy A545 ini Kayak jadi juara kelas Buat kelas 5 jutaan Paling sedikit tetan itu Bagian pengecasannya Yang mungkin terasa cupu ya Ya sedikasih 25W Aja Buat ngecas baterai 5000mAh nya Tapi ya Kalau di keluarga Samsung sih Wajar-wajar aja ya S3032 aja Kemarin tuh sama Pakainya tuh 25W Oke itu dia Galaxy A545G So far gue happy sih Sama hape ini ya Buat temen-temen yang kayak Nyari aman ya Terutama update software Yang langgeng ya Gak kayak cinta sesaat kalian Bong-bong Terus kamera yang siap sedia ya Di segala kondisi Buat kebutuhan bikin konten Ini bisa banget Terlebih lagi layarnya juga Ngemanjain mata banget kan Pakai Super AMOLED Model pancol yang mungil gitu ya Terus ada sertifikat IP67 juga Yang bakal tahan air dan debu Dan material ini terbilang ya Semakin solid ya Karena kan berbeda bahan kaca gitu Oke itu tadi cerita gue Sama Galaxy A54 5G So far Sparbonnya menyenangkan ya Dan menurut gue sendiri Kayak gimana tentang hape ini Boleh aja tulis di kolom komentar Terus kalau kalian pernah pakai Galaxy A5 Series sebelumnya Boleh dong tulis aja di kolom komentar Kalian kan suka-dukanya Kayak gimana ya Sekian dari gue Terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton video Dan setiap yang bilang See you bye bye Sub indo by broth3rmax